Dramatis! Proses penyelamatan kepala siswi di Palu yang nyangkut di pagar besi. Nasib pilu menimpa seorang siswi asal Palu karena kepalanya terjepit pagar besi. Proses penyelamatan siswi tersebut juga berlangsung dramatis dan jadi tontonan satu sekolah. Peristiwa yang menghebohkan para guru dan murid itu terjadi di SMK 3 Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis, 14 September 2023. Detik-detik proses penyelamatan siswi yang terjepit pagar sekolah itu pun viral di media sosial salah satunya diunggah oleh akun terancong, Jumat, 15 September 2023. Dalam unggahan tersebut terlihat ratusan siswa bersama para guru yang berkumpul di dekat pagar pembatas yang berada di antara tangga sekolah. Para siswa dan guru tersebut berkumpul untuk menyaksikan proses penyelamatan seorang siswi yang kepalanya terjepit di celah-celah pagar tersebut. Sayangnya tak diketahui secara pasti peristiwa apa yang menyebabkan kepala siswi tersebut bisa tersangkut di celah pagar dengan ukuran relatif sempit. Saat proses penyelamatan berlangsung, tampak dua orang siswi lain memegangi bagian ujung kepala siswi yang terjebak itu. Sementara dua orang pria yang diduga adalah guru di sekolahan tersebut tampak memegang pagian pundak untuk menenangkan siswi tersebut. Salah satu di antaranya memegang gerinda untuk memotong besi pagar yang menghalangi kepala siswi tersebut keluar. Terdengar suara teriakan ketakutan siswi tersebut saat mesin gerinda dihidupkan untuk memotong pagar besi. Beruntung siswi tersebut berhasil diselamatkan. Akhir dari proses penyelamatan kepala siswi yang tersangkut di pagar itu pun disambut tepuk tangan satu sekolah.